Hari ini aku juga gak mau kalah sama Aris, tadi kan Aris udah bikin cembilan pake cracker. Betul, cheese cracker. Sekarang aku mau bikin sandwich cheese bites guacamole. 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 Nah, ini aku udah pake sarung tangan ya. Sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Sebenernya sama, kayak Aris tadi aku pengen jelasin isi sausnya dulu. Ini yang akan kita buat jadi isian. Ini ada apukat, bawang bomba yang dipotong kotak-kotak, tomat gitu ya, juga dipotong kotak-kotak. Ada garam, ada lemon juga gitu ya. Tinggal diaduk aja. Lemonnya diperes ya? Lemonnya diperes aja. Itu ngasih rasa seger gitu ya. Nanti kalau udah diaduk jadinya kan kayak gini. Sekarang ini ya, itu dia. Betul. Oke, sekarang langsung aja kita siapin. Pasti pada punya roti tawar yang mungkin bentuknya kotak, biasa aja kita bikin kecil-kecil biar manis, biar bisa makannya sekali hab ya. Kalau misalnya yang roti tawarnya ada pinggirannya gimana? Bisa, kalau misalkan sebenernya itu tergantung selera. Bebas aja ya? Kalau misalkan bisa, bisa. Kalau mau dipotong juga bisa. Bisa dipotong kecil-kecil kotak gini, ataupun segitiga itu bebas ya. Nah, ini sekarang kita langsung bikin aja. Oke. Sama kayak Aris, tadi aku pakai? Letus ya. Letus ya. Pake letus. Bukan balong letus ya. Bukan, ini pakai letus. Oke. Kemudian, ini dia. Pakai letus. Terus juga, disini aku udah siapin keju. Pastinya. Bebas ya? Bebas, sebenarnya dikreasikan aja. Kamu maunya kayak gimana, naruh kejunya gitu ya. Nggak usah ribet lah. Pokoknya yang simple-simple aja gitu ya. Karena pasti jadi cantik juga. Abis ditaruh kejunya, langsung kita bisa taruh isiannya. Isiannya. Ini kan contoh rotinya aku bikin yang kecil. Sebenarnya mau ukurannya kayak gimana itu bebas. Terserah kalian sesuai dengan selera. Benar. Tapi kalau yang kecil-kecil itu memang enak tuh sambil ngobrol, sambil makan gitu kan ya. Makannya jadi nggak ribet dan nggak berasa gitu ya. Nggak berasa kenyang ini isiannya. Kita taruh lagi ya. Dan makannya nggak perlu cantik-cantik langsung. Benar. Ini kita tumpuk ya. Dagingnya mau dong. Tak dulu dong. Nah, kalau sandwich kan biasanya dagingnya di? Di dalam biasanya. Ini aku mau. Aku langsung begini. Wah, silah kamu. Aku mau tumpuk di luar. Ini bisa banget nih. Kalau misalkan, kan biar cantik gitu ya. Iya. Kita balut kayak gini. Tinggal kasih. Ini daging bacon sapi. Tadah. Kece. Ini dia tuh dia ya. Ini bisa langsung sekali hop makannya. Hop gitu ternyata makannya 10 langsung deh. Sama aja ya. Kayak makan satu piring juga nantinya. Tapi itu dia. Ternyata simple ya tadi ada crackers tuh ada kreasi sila juga cantik sekali. Itu bisa buat disajikan ketika kita bersama-sama ngomong. Benar. Daging.